woy bang dari kemarin minta direviukan modu mijis cut week masih belum dibikin juga oke bun sekarang kita review kebetulan hari ini bang ojan lagi waras bun kalau kemarin kemarin emang sedikit kurang waras bun oke bun seperti biasa ya balik lagi sama gua bang ojan sumantri tukang sunat nah biasanya kita kalau menggunakan cut week itu pasti berupa aplikasi ya nah sedangkan sebagian pasukan sabun kalau misalkan nambah aplikasi lagi itu pasti ngerasa risih banget bun apalagi buat pasukan sabun yang hp nya cuma punya ram sekitar 2gb aja aduh udah kayak nomor togel itu bun jadi di video sekarang mbak ojan bakalan review dan share modu magisk cut week jadi ini jenisnya modu magisk atau ya berupa script lah jadi kalian gak perlu menggunakan aplikasi lagi bun jadi bakalan hemat ram nah di dalam aplikasi cut week ini buat pengguna aplikasi ya itu ada mode yang bernama magisk nah sebenernya mode itu gak bisa kalian pakai bun jadi gimana ya ini gak tau sejenis bug atau emang sengaja dibuat kayak gitu atau emang def nya itu belum sunat bun ya info dari pengbuatnya sih emang fitur yang ada di dalam aplikasi ini itu gak guna atau gak bisa kalian setting jadi bisa kalian abaikan oke sekarang kita balik lagi ke topik modul magisk cut week jadi modul magisk cut week ini sebenernya bukan modul magisk yang kecil bun cuma ya emang ukurannya aja sih yang kecil isinya juga itu kode-kode yang gak sembarangan bun anjir gak sembarangan dong tapi tetep aja nama fiturnya itu gak berbeda jauh sama modul magisk yang lain ya contohnya adalah cpu boot, gpu boot, ram manager dan masih banyak lagi bun nah yang kita fokuskan bukanlah dari namanya bun melainkan value dan kode nya apakah value nya itu benar atau enggak apakah barisan kode nya itu benar atau asal-asalan ya intinya sih bukan sekedar karendok isi buras nah cut week ini punya fitur utama yang mungkin ya benar-benar kalian butuhin nah fitur utama dari modul magisk ini adalah ram management nya bun jadi meski kalian udah tweaking hp kalian dan naikin performanya maka hp kalian gak akan terlalu panas bun mantep kan? nah untuk modul magisk cut week ini sebenernya lebih cocok dipake sama hp tipe low end ya ya contohnya adalah snapdragon 600 atau muki dibawahnya ya contoh lainnya adalah snapdragon 400 terus mediatek g35 tapi ya bukan berarti gak bisa dipake sama chipset tinggi kalian juga bisa pake kok buat snapdragon 845 ataupun 865 nah modul magisk ini sudah support semua chipset ya contohnya adalah naga bonar terus mitek tek terus chipset ririn bahkan exintot dan bisa kalian pake juga buat game apa aja terkecuali emulator oke nah karena pada dasarnya kan sebuah modul magisk itu gak fokus ke script game ya melainkan fokus ke kernel yang kalian pake jadi jelas berbeda sama config ataupun script gpu nah syarat paling utama untuk menggunakan modul magisk ini yang pertama kalian jangan memasang modul magisk apapun kecuali modul magisk thermal mode sama modul magisk unlock fps yang lainnya kalian harus hapus atau lupakan terus yang kedua harus menggunakan custom kernel jadi ini wajib gak boleh pake stock kernel terus yang ketiganya versi android itu harus dibawah android 13 karena modul magisk ini gak support android 13 terus yang keempatnya jangan menggunakan aplikasi franco kernel manager karena di dalam aplikasi franco kernel manager ada ram manajemen buat edit edit nya ya contohnya value nya terus ada sketch tune boots dan masih banyak lagi lah intinya jangan pake aplikasi franco kernel manager ya terkecuali kalau misalkan kalian cuma pengen setting di bagian kikal kontrol saja tapi ya itu bakalan bisa menghabiskan rem mendingan pake modul magisk kikal kontrol saja oke untuk modul magisk katwick ini ada 4 mode ya nah mode yang pertama itu adalah balance jadi mode ini cocok kalian pake buat harian atau buat kikuk-kikuk boleh terus untuk mode yang keduanya adalah budek eh boot gate maksudnya boot gate budget lah inti nama jadi mode ini cocok kalian pakai buat penghematan baterai kalau misalkan bahasa tukang cireng mah hemat baterai lah terus untuk mode yang ketiganya adalah latensi nah mode ini cocok kalian pakai kalau misalkan kalian sering membuka aplikasi secara bersamaan contohnya kalian lagi video call terus tiba-tiba pas kalian lagi video call kalian coba buat ngebuka youtube ataupun chrome nah itu jadi kalau misalkan bahasa tukang jamu mah multitasking nah untuk yang terakhir adalah mode trokput nah mode trokput ini cocok kalian pakai disaat kalian bermain game atau menjalankan aplikasi berat bukan alat berat yaitu membuldoser nah kalian bisa menggunakan satu mode aja bun jadi kalian gak bisa pake 4 mode sekaligus jadi cuma bisa satu mode aja oke bun tanpa banyak ucuk kumplang mendingan langsung aja kita ke cara settingnya nah kalian bisa pasang file ini menggunakan magisk manager atau kalian bisa pasang lewat custom recovery bun jadi ya silahkan pilih sesuai selera kalian nah kalian pasangnya seperti biasa ya gak perlu ditambah mode magisk lain oke kalau misalkan sudah selesai sekarang kalian boleh banting hp nya bun nice kalau misalkan hp android kalian sudah menyala sekarang kalian siapkan aplikasi terminal emulator ataupun thermux nah kalian pilih salah satu aja nah kalian bisa download aplikasinya di google playstore nah kemudian kalian buka aja seperti biasa disini kalian ketik aja su spasi strip c spasi k tweak dan tekan enter itu tulisannya kecil semua ya bun nah tunggu proses sampai selesai kalau misalkan sudah selesai kalian bisa tutup aplikasi terminal emulatornya bun jadi jangan sampai berjalan nanti bakalan capek nah mode magisk k tweak ini sekarang sudah aktif dan sisanya tinggal kalian tes aja nah kalau misalkan nih kalian pengen matiin mode magisk nya ya cukup kalian restart aja hp android nya bun nanti mode magisk k tweak itu bakalan non aktif dengan sendirinya dan kalau misalkan pengen setting lagi ya tinggal ketik aja kode yang sama di terminal emulator jadi intinya sih mode magisk ini gak otomatis bun melainkan harus dimatikan dan dihidupkan ulang menggunakan aplikasi terminal emulator nah misalkan kalian pengen ganti mode nih bang hp gue pengen lancar tapi gue kagak main game oke jadi kalian cukup buka aja aplikasi magisk manager kemudian kalian hapus modul magisk k tweak yang sebelumnya bun nah kemudian kalian pasang mode k tweak yang baru dan kalian boleh banting hp nya atau di restart juga gak apa-apa dan untuk cara settingnya itu sama aja ya sama kode yang sebelumnya jadi keempat mode ini cara settingnya adalah ketik su spasi strip c spasi k tweak dan tekan enter kalau misalkan kalian pengen hapus modul magisk nya gampang banget bun silahkan tinggal hapus aja lewat magisk manager dan boleh banting hp nya nah setelah hp nya menyala dijamin semua sisa k tweak itu pasti bakalan hilang berikut sama hp hp nya bun oke jadi segitu aja yang bisa bawa ojan share sama review modul magisk k tweak kalau misalkan kalian ada pertanyaan monggo kalian tulis aja di kolom deskripsi eh maksudnya di kolom komentar bun maaf gara-gara bang ojan habis khas bun di buncih jadi agak-agak sedikit susah ngomong oke bang ojan harus ibak sampai ketemu di video selanjutnya thank you Terima kasih Terima kasih telah menonton!